Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Nokia 6.1 Plus yang pada video sebelumnya kita lakukan hard reset karena mengalami kasus lupa kunci layar dan ternyata pemilik handphone ini juga lupa akun Google-nya sehingga kita akan coba untuk membaipas akun Google pada handphone Nokia 6.1 Plus ini tanpa menggunakan komputer jadi handphone kita hubungkan dulu ke jaringan internet teman-teman bisa menggunakan Wi-Fi ataupun data seluler untuk celah bypass akun Google-nya kita gunakan halaman sambungan ke Wi-Fi kemudian kita pilih menu lihat semua jaringan Wi-Fi kemudian pilih lagi menu tambahkan jaringan baru perhatikan di sini langsung muncul keyboard-nya di sebelah kanan atas keyboard ada logo mikrofon kita bisa klik logo ini sampai muncul tampilan perizinan namun karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia kemungkinan tampilan perizinannya tidak muncul malah langsung muncul menu ucapkan sekarang maka untuk memunculkan tampilan perizinannya kita bisa mengganti terlebih dahulu ke bahasa lain di sini aku coba untuk mengganti ke bahasa Arab saja ya kita cari bahasa Arab Al-Arabiyah nah ini dia kita sudah mengganti ke Lugot Al-Arabiyah atau bahasa Arab kemudian kita set up lagi sampai ke halaman Wi-Fi di halaman Wi-Fi ini kita pilih tanda plus atau menu yang paling bawah kita pilih lagi menu plusnya kemudian ada logo mikrofon sekarang berbeda ada di sebelah kiri atas kita klik saja muncul notifikasi perizinan keyboard seperti ini kita bisa pilih menu yang bawah kemudian kita pilih lagi logo mikrofonnya kita pilih lagi menu yang paling bawah kemudian sekali lagi kita klik logo mikrofonnya sekarang sudah muncul tampilan perizinan di bagian bawah keyboardnya selanjutnya kita ganti lagi dari Lugot Al-Arabiyah ini ke Lugot Al-Indonesia setelah handphone berubah menjadi bahasa Indonesia tercinta kita kembali lagi ke halaman pilih jaringan Wi-Fi kemudian disini kita pilih lagi menu lihat semua jaringan Wi-Fi tambahkan jaringan baru dan oh untuk keyboardnya masih di bahasa Arab ya kita ganti ke alfabet saja kemudian kita pilih lagi logo mikrofon di pojok kanan atas dan akan muncul tampilan izinkan atau notifikasi izinkan di bagian bawah keyboardnya kita klik sekali lagi lalu kita pilih menu izinkan sampai muncul di halaman info aplikasi keyboard kita pilih izin kemudian di pojok kanan atas ada logo pencarian kita klik saja logo pencariannya dan di kolom telusuri ini bisa kita ketikkan keyword Chrome CH-R-O-M-E kemudian kita pilih hasilnya yang paling atas yaitu Chrome lalu ada menu buka kita pilih menu buka saja sampai masuk ke browser Chrome terima dan lanjutkan lain kali kemudian pada kolom address bar-nya atau pada kolom pencarian Google-nya bisa langsung kita ketikkan FRP Magelang Flasher langsung saja kita ketikkan pada kolom pencarian Google biar mudah kita ketikkan dua kata kunci yaitu FRP sepasi Magelang Flasher kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai hasil pencarian di Google-nya muncul ini dia yang paling atas ada bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher kita pilih saja kita tunggu sampai masuk ke halaman bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher selanjutnya bisa kita scroll ke bawah dan kita cari kemudian fokus ke bagian FRP Global Android disini kita akan mendownload dua aplikasi ada Google Akun Manager dan bypass FRP Tool kita pilih yang Google Akun Manager dulu kita akan dialihkan ke halaman Download Mediafire langsung saja kita download kita tunggu sebentar sampai ada notifikasi download biasanya di bagian bawah layarnya kita klik ik dulu ini dia ada notifikasi jenis file ini dapat membahayakan perangkat Anda kita abaikan kita klik OK saja lalu biarkan proses downloadnya berjalan kita bisa kembali dulu ke halaman FRP blog Magelang Flasher lagi disini langsung saja kita download aplikasi yang kedua ada bypass FRP Tool kita klik lagi dan kita akan dialihkan ke halaman download Mediafire lagi perhatikan untuk Google Akun Manager-nya sudah terdownload tapi kita abaikan dulu saja kita download FRP bypass APK dulu kita tunggu sampai muncul perintah downloadnya ini dia langsung saja kita klik OK kemudian untuk melihat hasil downloadnya kita bisa pilih menu titik 3 di pojok kanan atas lalu kita masuk ke halaman download dan ini dia ada 3 APK ya oh yang tengah kita hapus saja tidak kita perlukan ada 2 APK ini yang akan kita gunakan yang pertama kita install adalah Google Akun Manager APK dulu kita klik kemudian muncul notifikasi demi keamanan kita pilih setelan kita aktifkan izin dari sumber ini kemudian kita kembali dan kita install pengelola akun Google atau Google Akun Manager untuk pengelola akun Google ini setelah terinstall bisa langsung kita pilih selesai saja selanjutnya kita install FRP bypass APK kita klik kita pilih install kalau sudah terinstall untuk FRP bypass APK ini langsung saja kita buka aplikasinya setelah terbuka ada notifikasi pengelola akun Google aplikasi ini dibuat untuk Android versi lama kita bisa klik OK saja pada notifikasi yang muncul lalu kita pilih menu titik 3 di pojok kanan atas kemudian kita pilih masuk browser kita klik OK pada notifikasi yang muncul dan di sini ada halaman login akun Google bisa kita loginkan akun Google sembarang yang penting email Googlenya masih aktif silakan teman-teman bisa gunakan akun Google milik Anda sendiri kalau tidak punya bisa pinjam teman atau bisa bikin baru lagi menggunakan handphone lain setelah kita ketikkan emailnya kita klik berikutnya kita ketikkan juga kata sandinya kemudian kita klik berikutnya untuk meloginkan akun Google baru di handphone ini setelah proses masuknya selesai berarti handphone ini sudah memiliki akun Google baru untuk membaipas akun Google lama yang lupa kalau sudah selesai proses loading masuknya kita langsung saja kembali ke halaman awal setupnya dan kita akan ulangi setup handphone ini nanti kita akan lihat hasilnya oke kita kembali dulu kita kembali terus lagi sampai ke halaman sambungan wifi kita kembali lagi, kembali lagi kemudian kembali lagi dari tampilan awal selama datang kita setup, kita pilih mulai kemudian lewati untuk sambung ke jaringan data seluler karena disini kita menggunakan koneksi internet via wifi salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin setelah halaman ini teman-teman bisa lihat ada halaman akun ditambahkan email yang tadi kita login kan sudah mengganti email lama yang lupa tinggal kita lanjutkan saja setupnya sampai ke tampilan menu perhatikan di halaman loading layanan Google ini memang prosesnya sedikit lama tergantung dari koneksi internet yang kita gunakan bagi teman-teman yang bosan menunggu silahkan bisa meletakkan handphone ini kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai tapi perlu diperhatikan untuk kondisi baterainya apabila kondisi baterai ini kritis di bawah 10% silahkan teman-teman menghubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer dengan maksud agar ada proses pengisian daya baterai sehingga kondisi daya baterai pada handphone ini terjaga pada saat proses loadingnya handphone tidak kehabisan baterai namun kalau proses loadingnya terlalu lama mungkin teman-teman boleh merestart handphonenya langsung saja tekan tombol power kemudian bisa pilih restart handphone ini kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loading restartnya selesai sampai muncul di halaman atau di tampilan Nokia kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai dan kita ulangi setupnya namun tampaknya kenapa handphone menjadi bootloop ya hanya tampil pada logo Nokia saja tidak selesai-selesai ini tidak ada proses untuk setupnya tidak masuk ke halaman selama datang mungkin kita coba untuk restart lagi secara paksa dengan menekan dan menahan tombol powernya oke sudah muncul di tampilan logo Android One kita bisa letakkan dulu handphonenya untuk menjaga kondisi baterainya kemungkinan bisa loading lama ini jadi kita hubungkan handphone ke charger atau ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai waduh gawat ya malah handphonenya jadi bootloop gara-gara kita restart tidak sabar menunggu proses loading di layanan Google tadi oke akhirnya karena handphone mendadak bootloop kita akan coba untuk head reset lagi via recovery langsung saja kita masuk ke recovery mode dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power ketika handphone sudah restart kita lepaskan tombol powernya tahan volume atas sampai masuk ke halaman Andre tumbang dengan keterangan no comment kemudian kita tekan tombol power volume atas lepaskan volume atas sampai masuk ke menu recovery mode lalu kita lakukan web data dengan memilih menu web data slash factory reset kita turunkan ke menu web data dengan menekan tombol volume bawah untuk oknya kita tekan tombol power turunkan ke factory data reset dan kita tekan tombol power kita tunggu sampai proses swiping data selesai kalau sudah selesai kita restart handphone ini pilih menu reboot system dengan tombol power dan kita akan lihat hasilnya mudah-mudahan setelah kita lakukan web data ini bootloopnya sembuh untuk akun Google nya bagaimana tetap tenang jadi akun Google yang sudah kita tambahkan tadi menjadi akun utama pada handphone ini maka ketika kita lakukan hard reset handphone ini via recovery mode akun Google defaultnya sudah berganti dengan akun baru yang tadi kita tambahkan perhatikan sesuai dengan rencana ya kita hard reset akhirnya bootloopnya sembuh muncul di tampilan setup lalu bisa kita set up handphone ini langsung kita hubungkan handphone ke jaringan internet via wifi dan kita tunggu sebentar proses memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit sebaiknya kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai maklum handphone tua ya kita tidak mau ambil resiko dengan merestat paksa lagi handphone ini yang akhirnya menyebabkan handphone malah bootloop di halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar sampai masuk ke halaman verifikasi akun anda secara teori handphone ini memang masih terkunci akun Google nya namun tadi kita sudah sempat melakukan bypass akun Google dengan mengganti email yang baru yaitu email yang tadi kita gunakan untuk membaipas akun Google maka email defaultnya pun menjadi email baru yang tadi kita tambahkan sebelum kita lakukan hard reset tinggal kita login kan saja akun Google yang tadi kita gunakan untuk bypass handphone ini bisa teman-teman tambahkan akun sebelumnya atau gunakan akun lain kemudian kita lanjutkan set up-nya sampai ke tampilan menu pada saat proses bypass akun Google tadi kita selesai kemudian kita set up kita terhenti pada halaman layanan Google kalau tidak salah tadi ya di halaman ini tadi loadingnya tidak selesai tapi sekarang loadingnya langsung cepat selesai kemudian setel kunci layar bisa kita lewati saja masalahnya hanya saat kita set up handphone ini tadi kita tidak sabar untuk menunggu proses loadingnya sehingga kita lakukan riset paksa malah menyebabkan handphone ini menjadi bootloop padahal langkah yang sudah kita lakukan di awal tadi selesai tinggal set up sampai ke tampilan menu saja oke sekarang handphone sudah berhasil kita bypass akun Google nya untuk set up nya kita lanjutkan untuk prosesnya sudah betul akun Google sudah berhasil kita bypass dengan mengganti akun Google lama yang lupa dengan akun baru handphone sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu bagi teman-teman yang ingin menghapus akun Google nya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari di bagian akun ini dia akun Google baru kita lagi bisa kita hapus terus akun karena memang handphone ini milik user ya jadi akunnya harus kita kosongi nanti biarkan user atau pemilik handphone ini login dengan akun Google miliknya sendiri dan ini adalah Nokia 6.1 plus dengan versi Android 10 sudah berhasil kita bypass akun Google nya tanpa menggunakan komputer Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang dan Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota